Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Di channel youtube kami Pada bukan Sukma Wijaya Al-Hikmah Baik, pada kesempatan video kali ini Kita akan kembali lagi ngobrol berbincang-bincang santai Dengan Lara Samudra Dari Sulawesi Oke, tapi sebelum kita Masuk ke materi yang lebih dalam Malah kebaikin teman-teman semua untuk membantu saya Subscribe, like, and share video-video kita dan channel youtube kita Agar lagi banyak lagi teman-teman di luar sana Yang bergabung dengan kita untuk belajar ilmu Allah yang rahasia Dan saya doakan buat teman-teman semua Yang rela subscribe, like, and share Untuk amal ibadah yang terima Allah SWT Lalu juga didekatkan lagi sama Allah SWT Lalu juga rejeki dilancarkan, diluaskan, diangkat kerajatnya Dan juga dirindungi Allah SWT Dari nama Jin Kafir, Syaitun, dan Iblis Amin ya Rabbul Alamin Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam Balaras Oke Pada video kali ini Kita akan coba lebih membahas ya Tentang Balarasnya gitu ya Karena Balaras ini kan Kita lebih mengenal Kalau misalnya di Instagram ya Di Instagram itu Lebih mengenal penyanyi goib Penyanyi goib Pantai Selatan Betul Nah itu sejarahnya itu gimana? Kok bisa dapat julukan seperti itu? Jadi begini Sebelumnya itu Saya senang bernyanyi dengan Dan ketika selesai meditasi Atau apa itu Saya senang bernyanyi Dan tiba-tiba di kepala saya itu Terus saya terngiang-ngiang Suara kecapi dan gamelan Dan saya ingin Secara otomatis Menciptakan atau Membuat lagu Jadi Tentang Ibu Ndara itu sendiri Dan Sejauh ini kita tahu sendiri Bahwa Dari Bantai Selatan itu Juga tidak jauh dari Kesenian Dan yang kedua juga Ketika ada yang dari sana itu Pasti ciri khasnya adalah Bernyanyi Artinya seperti sim dance Ya Bercirita tetapi Saya akan bernyanyi gitu Seperti itu Nah itu sebenarnya Seperti Gimana ya Lagu-lagu itu Itu tuh terinspirasi dari mana Jadi Kita dalam Dalam hal seperti ini Kan kita tidak Tidak murni adalah Kita Itu pasti ada Campur tangan dari Mereka Sepertinya Karena Kita mendapatkan Inspirasi itu sendiri Bukan ngarang-ngarang Kan Pastinya ada Suatu energi Yang mendukung Artinya Mendorong Seperti itu Nah Itu apakah Dengan pada waktu Mbak Laras itu Mempermainan kecapi tersebut Apakah itu Salah satu Cara Atau Tours Untuk Berkomunikasi dengan Bunda Ratu Dengan Ajudan-ajudannya Yang pertama Ibu Indara Tiri sendiri Artinya Mengenai Laut Kidul itu Dari Jawa Jadi tidak jauh-jauh Dari kecapi Apabila dihubungkan Dengan Ibu Dewi Kuan In Itu juga Beliau senang Bermain kecapi Yang Dari Cina Itu kan Maksudnya yang Seperti itu Jadi Tidak jauh-jauh Dari Bernyanyi Karena setahu aku Beliau sangat Menikahi Keindahan Dan Hal-hal yang Berhubungan dengan seni Seperti itu Menari Menyanyi Seperti itu Nah Mbak Lara sendiri Sebenarnya Untuk bisa Bermain kecapi Itu Apakah Mbak Lara sendiri Pernah Belajar secara formal Liles Bimbel Belajar kecapi Atau Gimana sistemnya Tidak Sebenarnya Terjadi Alami Jadi Semua Bahkan Saya sendiri Bukan berasal Dari Sunda Maksudnya Dari Jawa Saya tidak Alat musik daerah Saya bukan kecapi Seperti itu Tapi saya menyukai Karena yang kembali lagi Saya katakan tadi Bahwa Ibu Mengenai Laut Kidul Mengenai Bunda Kanjeng Rata Itu sendiri Tidak jauh-jauh Dari Gamelan Dan kecapi Seperti itu Maksudnya Sesuatu yang Berbau seni Dengan Jawa Seperti itu Nah Ini lagi Yang sangat Tidak masuk Di akal Saya sendiri Bukan berasal Dari Tanah Jawa Tetapi Saya sangat Menyukai seni Dan Saya bisa Saya mempunyai Inspirasi Tentang Kesenian Yang Tidak jauh Dari kecapi Dan kemila Seperti itu Karena gini Ketika saya Bermeditasi Salah satunya itu Dengan Terotomatis Itu Saya Menyanyikan Suatu lagu Jadi Cuman Sayang sekali Saya Bukan Saya tidak Terlalu jago Dalam Memainkan Jadi Ibarat Kata Saya Bisa Menyempurnakan Lagi itu Cuman Jadi Kalau Ketika saya Ingin Menyanyi Itu Buru-buru Saya Rekam Karena Setelah itu Saya lupa lagi Jadi Memang Inspirasi Itu Datang Sediri Tidak Tidak Begitu Saja Karena Dalam Hal Seperti Ini Pasti Ada Sesuatu Energi Di Belakang Kita Yang Mendorong Kita Untuk Melakukan Hal Itu Sama Seperti Orang Menulis Buku Tentang Apa Itu Kan Apalagi Tentang Hal Mistik Tidak Mungkin Itu Karangan Dia Sendiri Pasti Ada Bantuan Yang Lainnya Seperti Itu Makanya Mengenai Penyanyi Koi Pantai Selatan Itu Yang Pertama Saya Bukanlah Penyanyi Tetapi Apabila Kelihatannya Maksudnya Mereka Melihat Saya Sering Bernyanyi Upload Saya Paling Banyak Tentang Bernyanyi Sebenarnya Kalau Boleh Jujur Itu Saya Sendiri Tidak Bisa Menahannya Artinya Itu Adalah Dorongan Benar Ibu Mendaratu Ingin Di Apresiasi Artinya Ingin Dikaryakan Seperti Itu Jadi Apa Yang Saya Lakukan Itu Pun Adalah Ijin Yang Merupakan Artinya Membuat Beliau Senang Seperti Itu Bahwa Ada Salah Satu Dari Orang Yang Dikasihinya Orang Yang Dipilihinya Itu Seperti Saya Sendiri Seperti Itu Nah Pada Waktu Biasanya Lagu-lagu Itu Kan Muncul Lebih Banyak Nih Pada Waktu Ditambah Santai Atau Lagi Meditasi Atau Lagi Komunikasi Atau Gimana Justri Ini Yang Sangat Sangat Apa Ya Enggak 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 Semua Seperti Jadi Harus Malam Gitu Bahkan Ketika 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 Kepantai Selatan Itu Dengan Sendir Saya Bernyanyi Tetapi Sayang Sekali Saya Tidak Bisa Mengabadikannya Atau Membuat Kenapa Itu Terjadi Secara Otomatis Dan Habis Itu Setelah Itu Saya Seperti Itu Karena Pastilah Orang-orang Tahu Ketika Ada Yang Dari Sana Dadang Itu Pasti Mereka Bernyanyi Cuma Sayang Sekali Saya Bukan Berasal Dari Jawa Jadi Saya Tidak Bisa Memakainya Dalam Bahasa Jawa Seperti Itu Tetapi Saya Bisa Karena Itu Terlahir Dari Perasaan Kita Dengan Hati Jadi Dalam Irama Itu Kita Bercerita Seperti Itu Terus Pertanyaan Selanjutnya Mbak Laras Kalau Misalnya Mbak Lagi Bermain Kecapi Seperti Itu Bermain Kecapi Melantungkan Lagu-lagu Yang Terinspirasi Terinspirasi Dengan Sendirinya Apakah Itu Salah Satu Cara Mbak Laras Untuk Mengundang Buda Ratu Atau Mungkin Harus Membakar Dupa Atau Membakar Bukur Danam Islam Itu Bukur Sebenarnya Bukur Dupa Sama-sama Sama-sama Wangian Apakah Seperti Itu Iya Itu Bisa Merupakan Satu Sebagai Mendi Artinya Unsur Karena Itu Terjadi Bukan Begitu Saja Artinya Tanpa Campur Tangan Mereka Mereka Yang Di Belakang Saya Seperti Itu Dari Selatan Mengapa Seperti Itu Karena Gini Sejauh Ini Ketika Saya Misalkan Saya Membakar Wangian Atau Seperti Hal Lain Pada Malam Tertentu Itu Ada Beberapa Irama Atau Lagu Yang Saya Nyanyikan Itu Yang Menjadi Salah Satu Faktor Artinya Agar Supaya Kita Lebih Dekat Artinya Hubungan Jadi Yang Dari Sana Memberi Saya Bekal Artinya Ini Ini Gitu Dan Tidak Semua Akan Menjadi Seperti Saya Karena Masing Masing Orang Itu Berbeda Ibarat Pak Terus Misalkan Dapat Kunci Kuncinya Atau Apa Untuk Diamalkan Seperti Itu Biar Bisa Memanggil Atau Bisa Mengundang Seperti Itu Saya pun Seperti Itu Ketika Saya Sendirian Maksudnya Pada Malam Hari Saya Saya Ingat Bermain Kecapi Bahkan Kadang Kadang Orang Di Rumah Saya Tidak Bisa Menemakan Jadi Saya Harus Menyesuaikan Jadi Saya Menahannya Jadi Saya Saya Ingin Menyendiri Maksudnya Di Tempat Sendiri Itu Pasti Kuat Itu Pasti Bisa Saya Bisa Memainkan Kecapi Sambil Bernyanyi Padahal Kalau Dipikir Saya Sendiri Bukan Orang Dari Sunda Tapi Saya Sangat Suka Dengan Suara Kecapi Seperti Itu Sebenarnya Kalau Kita Pengen Tau Mungkin Teman Teman Tau Dari Sana Bunda Ratu Sendiri Sebenarnya Lebih Suka Wangian Aroma Ciras Apa Jasmin Jasmin Dan Udah Gitu Ada Apa Ya Wangian Pokoknya Enggak Jauh Jauh Dari Wangi Gembang Sejauh Ini Yang Saya Saya Pakai Seperti Itu Dan Yang Berikutnya Di dalam Lagu Saya Saya Mengatakan Tidak Semua orang Itu Percaya Bahwa Itu Dari Pantai Selatan Oke Karena Saya Sendiri Pun Tahu Mereka Dari Sanapun Aura Itu Bisa Terasa Terasakan Oleh Orang Orang Yang Tertentu Seperti Itu Karena Tidak Semua Orang Itu Memiliki Kepekaan Maksudnya Apa Iya Dalam Arti Ketika Saya Membagikan Itu Dan Saya Mengatakan Tidak Harusnya Semua Orang Itu Mengikuti Atau Percayakan Pantai Ada Sesuai Pengalaman Mereka Merasakan Itu Nah Kalau Misalnya Misalnya Mbak Lara Sendiri Misalnya Mau Bermain Kecampi Gitu Ya Niat Yang Berkomunikasi Dengan Bunda Ratu Lalu Mendatangkan Bunda Ratu Seperti Itu Ya Apakah Harus Melalui Wirit Dulu Atau Bercak Sama Kuncinya Dulu Atau Bimana Atau Langsung Bermain Aja Gitu Paling Banyak Ketika Saya Selesai Bermeditasi Jadi Energi Yang Seharusnya Dalam Penyanyi Goy Pantai Selatan Tuh Misalkan Saya Ini Biasa Kepada Orang Yang Senang Melakukan Bidang Kesenian Seperti Itu Sehingga Dia Itu Bisa Menciptakan Lagu Dengan Hati Dan Tapi Ya Seperti Itulah Ibarat Kata Orang Orang Yang Ber Kecimpung Dalam Dunia Kesenian Mereka Menyerap Energi Atau Aura Dari Pantai Selatan Seperti Itu Sehingga Enak Didengar Atau Dipandang Atau Disukai Oleh Orang Orang Seperti Mudah Disukai Seperti Itu Memang Energi Dari Laut Sendiri Itu Membuat Si Manusia Tadi Jadi Manusia Ini Memang Teman-teman Jadi Seperti Ini Mungkin Yang dimaksud Mbak Lara Sina Kita Memiliki Energi Di mana Energi Ini Kita Fungsinya Bisa Menyerap Dan Bisa Menyalurkan Dan Pada Waktu Kita Bermeditasi Di Laut Tempatnya Di Pinggir Laut Itu Biasanya Kita Menyerap Energi Laut Energi Air Sifatnya Tenang Energi Laut Ini Sifatnya Tenang Maksudnya Menghanyut Tentanya Tenang Sehingga Membuat Orang Neliatnya Adem Berbeda Dengan Unsur Api Kalau Unsur Api Sifatnya Panas Jadi Bawaannya Unsur Api Biasanya Dibunakan Pada Jawara Untuk Kekuatan Kedidayaan Kerasan Tapi Kalau Unsur Laut Biasanya Digunakan Para Ada Spiritual Untuk Urusan Misalnya Walas Asih Untuk Yang Sifatnya Lembut Untuk Walas Asih Untuk Rejeki Kira-kira Sifatnya Lembut Dan Semua orang Tahu Mengenai Kecantikan Dari Ibu Ratu Pantai Selatan Tidak Ada Tandingan Jadi Beliau Selalu Menampakkan Masih Tidak Pernah Jelek Pasti Cantik Sehingga Itulah Yang Dimaksud Aura Orang-orang Itu Berbondong Untuk Memiliki Aura Tersebut Memang Memang Benar Teman-teman Jadi Memang Air Itu Memang Membawa Ketenangan Jiwa Jadi Makanya Allah Sendiri Sudah Mengatakan Dalam Al-Quran Bahwa Surga Itu Di Bawah Lantai Itu Ada Air Yang Mengalir Seperti Sungai Dan Itu Kalau Misalnya Kita Lakukan Di Rumah Coba Teman-teman Coba Praktikan Menaruh Percikan Air Seperti Air Pancur Kecil Di Rumah Dan Kita Tenang Di Rumah Misalnya Kita Santai Di Rumah Itu Sosain Akan Lebih Tenang Nah Itulah Memang Sifat Unsur Air Itu Memang Seperti Itu Nah Begitu Teman-teman Nah Oke Sampai Disini Dulu Teman-teman Tentang Penjelasan Tentang Tamu Kita Yaitu Laras Samodra Dan Video Di Akhir Kita Akan Coba Melihat Atau Menyaksikan Tentang Mbak Laras Sedang Memainkan Kecapi Oke Tetap Saksikan Terus Dan Saya Tutup Disini Tapi Jangan Lupa Follow Instagram Mbak Laras Di Etulah Rasamudra 89 Dan Jangan Lupa Follow Instagram Kita Di Submawijaya Alhikmah Dan Jangan Lupa Subscribe Like And Share Video Kita Yang Berbanyak Lagi Teman-teman Di Luar Sana Yang Bergabung Dengan Belajar Belajar Ilmu Belajar Ilmu Allah Yang Rahasia Oke Sampai Disini Dulu Jika Kamu Ada Salah Atas Kami Mohon Maaf Sebesar Besarnya Dan Saksikan Video-video Kita Selanjutnya Kita Tutup Wassalamualaikum Wabarakatuh Sampai Terima kasih telah menonton